hai oke teman-teman kita membutuhkan membuntuti Pak Marsiden ini mau memberikan pakan kepada bibit patin nah ini bibit patin ini dijual umur pintar Pak Oh rata-rata ukuran pintar ukuran tiga in sampai empat in tiga in sampai empat in satu ekornya berapa itu sekarang tuh penarga 500 rupiah satu ekornya nge Oh jadi tidak ditimbang tapi dihitung ya Pak nge nah ini temen-temen luar biasa ini bibitnya wuh 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 nah ini teman-teman semua coba lihat ini walau 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 ngantik koyok grep Oh pakai gerai tering ya Pak wulah 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 gajin ini tiga in ya dua empat inan empat in ya Oh satu ekornya 500 rupiah wulah 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 lu luar biasa nih teman-teman Pak Marsiden wah 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 Pak Marsiden kok sampai apa Pak lu sampai dah ujil-wujil lebangan dumpang konconin lagi 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 tumpang-tumpaan wah wah ini temen-temen semua ini adalah bibit patin lokasinya di Trani di Unit нisme pavement transmigrasi sungai batang kalau dulu terkenal HP2 ya SP2 di irigasi-irigasi apa ya, irigasi 2 apa ini bu? irigasi 2 irigasi 2 oh, riam kanan irigasi 2 kalau masuknya yang paling gampang itu di pondok pondok pesantren putra cindalus darul hijrah nah ini wah, wah, wah kalau sekarang terkenalnya ini sungai batang teman-teman wah, wah, wah ini berapa ribu pak bibitnya ini dulu bapak yang 60 ribu 60 ribu? 60 ribu ya teman-teman 34 ribu oh, dari 60 ribu sudah laku 34 ribu wah, wah, wah koros derek terus ini pak yang beli ini yang beli ini dari mana aja pak biasanya pak dari daerah sini aja pak oh, dari daerah sini aja ya oh, sebentar pak sebentar pak ini kalau yang yang ukuran gini sekali ngumpani gini berapa kilo nih pak? sekitar 2 kilo aja sekali ngemakan oh, 2 kilo aja ya hmm ini tadi jenis umpani apa namanya ini pak? hipropit hipropit oh, ini inilah namanya Bapak Marsidin nah aslinya dari Lamongan desanya Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan iya sip ini teman-teman yang ada di Desa Turi sedulur panjenengan ini loh wah, sehat walafiat ikannya masih ada juga oh, ada juga ya sebelahnya ya oh, eh wah, ini wah, sandal kukeri oh, tiba-tiba enak-enak nah ternyata di sebelah sini ini ini adalah kolam khusus yang kecil-kecil gitu ya pak ya nah, ini teman-teman oh, dijual juga ini oh, lembut banget ya pak segini 500 oh gak kelihatan ini ya oh, lain-lain oh, lain-lain di kampus oh, lain-lain tuh, tuh, tuh teman-teman ini ukurannya berapa in ini pak ini baru pintar ini 1 inch setengah pak 1 inch setengah kalau yang seperti ini berapa harganya pak seekornya ini masih 250 250 rupiah per ekor ya lah bapak dulu belinya itu berapa berapa in itu masih 3 per 4 masih halis banget pak masih 3 per 4 inch ya butuh satu lah oh, satu satu lidi berapa berapa 140 pak per ekor oh, jadi dulu beli bibitnya masih 3 per 4 inch seperti lidi 140 140 rupiah per ekor walalala hmm loh, wah, luar biasa ini nah, ini loh Pak Haji Tarto nah Pak Haji Tarto ini yang nonton ini kita merah ini nah, ini koncak-koncak pak wajah ini ada merah ini kita wah, jalan elok nah wah, 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 wah hmm maksimal satu kolam yang ini pak Bapak ngisi berapa ribu ini yang ini biasanya ini 35 aja pak 35 ribu oh lah, caranya ngitung berapa nonton pak nanti wilih-wilih nonton nanti wilih ditung kemudian ditaker oh, jadi di contohnya ngitung berapa biji berapa ekor terus ditaker oh, caranya ngitung ditung tiga kali misalnya seribu terbitaker oh, caranya ngitung istilahnya nganggung sampel berarti pak nah, ini teman-teman ini sudah teknologi elok ini sudah matematis tidak dihitung misalnya 35 ribu dihitung siji-siji lho, seminggu rampung masih halus jadi sistem sampel ini pak ini kita mau merasakan apa kuih sayur kan tidak harus diminum seluruh sayur yang satu panci kan cukup satu sendok teh cukup untuk merasakan itu kurang asin apa kurang lagi wah, wah, wah ini luar biasa ini geluh mas hayrani nur wah, wah, wah wah luar biasa luar biasa ini wah, wah, wah ini ini di apa di rempeyek kira-kira mau enak ini pak terenyah terenyah banget ini gelo, gelo, gelo kalau dirempeyek wah, wah jangan bu petruk seneng ini pak jalan lelok mentah terus dirempeyek aduh aduh hmm demikianlah kehidupan salah satu warga tran nah, ini pak marsidi dari ramungan lelok seperti itu oh tapi pak kira-kira itu nah, ini saya belum tahu dari tadi ada gak semacam penyakit atau hamanya untuk ikan-ikan ini pak kenapa biasanya mungsu apa biasanya kalau saya perlok oh jamur oh jamur ini pemangsanya pak entah buatan pemangsanya kadang-kadang ya kodok oh kodok waktu masih kecil oh kodok oh ya bidawang oh bidawang bidawang itu adalah apa ya jauh ini kura-kura kura-kura itu bulus bulus oh bulus entah tiap kolam ada bulusnya loh tapi kan ditangkap gampang itu bulus ini ditangkap kan gampang mau bulus ini oh ditombak oh ditombak oke 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 Udan panas, udan panas ini berkurang ya? Jamur, penyakit jamur Udah mati ya pak? Nih, kalau ya Jadi ada penyakitnya nih ternyata ikan ini adalah menurut Pak Marsudi ini jamur Jamur Oke Elak se-es tuh Oke pak, matur pun Kawi gatosan pun Terima kasih Pak Marsudi Salaman kali gulung Waduh Ceklik